Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys welcome back di channel YouTube Pitas Kayu untuk edisi hari selesai seperti biasanya di seri selesai kita berbagi tutorial tentang kosmetik maupun tentang make up dan kali ini kita akan membahas tentang tutorial bagaimana cara membuktikan wajah dengan menggunakan natura publik aloe vera sering seperti ini apa aja sih yang akan kita lakukan ada empat tahap tahap yang pertama adalah kalian harus mencuci tangan dan wajah kalian dengan bersih ya jangan lupa kenapa kita harus mencuci tangan dan wajah kita dengan bersih supaya terhindar dari bakteri-bakteri yang bisa merusak kulit wajah kita step yang kedua adalah kalau kalian sudah melakukan step yang pertama adalah mengoleskan waduh agak sesuai juga bukanya ya mengoleskan aloe vera yang ada di dalam sini ke seluruh wajah kita yang akan kita putihkan ya kalau bagusnya sih menggunakan masker menggunakan kuas masker tapi kalau nggak ada juga menggunakan tangan juga bisa dioleskan ke seluruh wajah kalian secara merata ya jangan lupa secara merata di seluruh kulit wajah nah seperti ini dioleskan secara merata dioles-oles-oles ini dingin loh guys sebenarnya dingin di kulit wajah kita nah seperti ini kalau menggunakan kuas masker itu sebenarnya lebih rata lagi tapi berhubung kuas maskernya Mbak Pita itu sudah Mbak Pita buang karena sudah rusak dan sudah usang jadi Mbak Pita menggunakan tangan saja itulah kenapa tangan kita juga harus bersih sebelum kita menggunakan semua produk-produk yang berhubungan dengan wajah kita ya seperti itu nah kalau sudah kalian oleskan secara merata ke wajah kita langsung aja step yang ketiga adalah kita menunggu sebanyak 30 menit ya jadi 30 menit sekarang pukul menunjukkan pukul 12 lewat 17 menit 30 menit berarti 12 lewat 47 menit nanti baru bisa kalian lakukan step yang keempat sembari kita menunggu nih tentang step yang keempat Mbak Pita juga akan berbagi informasi tentang apa sih perbedaannya antara natur republik aloe vera yang asli dengan yang pasu oleh vera yang asli itu disini ada di tulisan huruf A nya ada itu gelembung air bentuk gelembung air warnanya ini sangat bening sekali di tulisan huruf A nya itu salah satunya yang kedua adalah tulisan bening ataupun air bening itu berada di tulisan yang berada di dekat dengan gambar aloe vera atau lidah buaya ya ini ciri khas bahwa kalau aloe vera ini benar-benar asli tidak palsu kalau yang palsu memang disini ada tulisannya juga ada air juga tapi warnanya tidak bening malahan lebih gelap daripada ini ya jadi ini warnanya bening yang pertama di huruf A kemudian di dekat lambang ataupun gambar aloe vera nya atau lidah buaya nah yang ketiga kalau barang ini ataupun atropublik ini asli adalah ada tanda segitiga satu disini yang tulisannya adalah PP seperti ini kalau yang palsu itu ada dua segitiga itu satunya tulisannya recycle dan yang satunya adalah PP jadi kalau misalnya kalian menemukan kemasan ataupun packaging aloe vera yang kalian beli itu ada dua ada dua segitiga disini berarti itu adalah produk pasu karena yang asli hanya mempunyai satu segitiga aja yang bertuliskan PP nah yang keempat ciri khas bahwa ini merupakan produk asli disini di dalamnya aloe vera ini berbentuk gel seperti ini berbentuk gel kan tidak berbentuk air jadi kalau dia di dalamnya berbentuk gel berarti aloe vera yang anda gunakan itu adalah benar-benar asli kalau yang palsu itu berbentuk air dia cair jadi pas kita oleskan ke wajah kita gitu itu biasanya langsung mencair ya seperti itu big thanks juga nih Mbak Pita ucapin untuknya Yuida Musrin dan Yeni yang udah memberikan Mbak Pita secara cuma-cuma aloe veranya hanya untuk melaksanakan atau melakukan tutorial untuk memutihkan wajah menggunakan aloe vera ya jadi itu selain itu juga aloe vera ini untuk memutihkan wajah sebaiknya kalian gunakan satu minggu itu dua kali pemakaian tapi kalau misalnya kamu nggak suka bisa aja satu kali pemakaian ya itu pun harus dilakukan secara rutin untuk memutihkan kulit wajah kita seperti itu baik sembari menunggu nanti Mbak Pita akan kembali lagi di pukul 12.47 menit kayaknya waktu udah menunjukkan pukul 12.47 menit waktu Indonesia Barat berarti udah 30 menit Mbak Pita menggunakan aloe vera dari natural public untuk memutihkan wajah dan step yang keempat adalah membersihkan wajah kalian dengan menggunakan air hangat kayaknya Mbak Pita udah menyiapkan air hangat ya bisa juga menggunakan kapas bisa juga menggunakan tisu atau juga menggunakan handuk dan langsung aja kita celupkan terus kita uleskan ke seluruh wajah kita yang sudah dikenakan aloe vera tadi wah enaknya yang dingin jadi agak sedikit hangat ya maafkan kalau suara disini agak rame berhubung apa ya karena begitu karena Mbak Pita juga rumahnya deket sama jalan terus juga di rumah di sebelah lagi renovasi jadi agak rame gitu diuliskan secara merata menggunakan air hangat ya jangan menggunakan air dingin nah seperti ini ternyata selama pemakaian ya guys selama 30 menit itu memang awalnya sangat dingin banget tapi Mbak Pita ngerasa banget kalau tadi itu terasa gatal wajahnya Mbak Pita terus juga agak perih-perih sedikit walaupun gak terlalu perih sih perih-perih sedikit jadi agak lumayan lah tapi ternyata setelah Mbak Pita bersihkan menggunakan air hangat ini kelihatan banget ya kalau putih sebenarnya sih kalau dari keluarga memang Mbak Pita itu keturunannya udah putih banget cuman Mbak Pita itu diantara keluarga yang lainnya atau dibandingkan adik-adik saudara maupun mama ataupun papa itu warnanya agak lebih gelap jadi disini Mbak Pita hanya melakukan tutorial aja untuk memberitahukan kepada kalian semuanya sahabat YouTube bagaimana cara menggunakan air vera natural republic ini sebagai pemputih wajah karena banyak sekali banyak produk-produk dari Korea tapi orang gak memahami bagaimana cara pemakaiannya karena bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Korea jadi banyak sekali kalau udah dibersihkan wajah kalian menggunakan air hangat step yang kelima atau yang terakhir adalah mengeringkan wajah kalian dengan menggunakan handuk ataupun juga dengan menggunakan kapas juga boleh ya kalau disini Mbak Pita membersihkan wajah Mbak Pita dengan menggunakan tisu kalau di kapas handuk kalau Mbak Pita menggunakan tisu jadi membersihkan wajah kita dengan menggunakan tisu ya secara merata oh iya sahabat YouTube Mbak Pita juga mau kasih tau buat kalian semuanya kalau kalian ingin membersihkan wajah kalian ataupun misalnya menggunakan makeup ataupun apapun itu yang berhubungan dengan wajah tolong ya kalian jangan menggunakan produk yang lain Mbak Pita gini kalau misalnya kamu mau membersihkan wajah kamu ataupun menggunakan makeup kamu kalau untuk menggunakanlah dulu bersihkan dulu wajah kalian gunakan makeupnya terus kemudian baru kita melakukan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan tangan misalnya yang modulation karena biasanya orang banyak sekali kalau sudah menggunakan modulation baru mereka melakukan keperawatan wajah itu salah ya karena itu bisa merusak karena kulit wajah itu lebih tipis ataupun lebih rentan dan sensitif dibandingkan kulit tanam tada udah selesai jadi ada empat tahap yang kita lakukan yang pertama untuk membuktikan kulit wajah menggunakan natural republik dari dari natural republik aleo vera yang pertama adalah membersihkan tangan dan juga wajah kalian yang kedua mengoleskan natural republik aleo vera ke seluruh wajah kalian secara merata bisa menggunakan kuas masker atau bisa juga menggunakan tangan yang ketiga tunggu selama 30 menit tidak boleh lebih tidak boleh kurang ya agar semuanya meresap ke dalam wajah kulit wajah kita karena kalau lebih dari 30 menit itu bisa malahan merusak yang namanya komponen yang ada di dalam kulit wajah kita dan yang keempat setelah kalian melakukannya selama 30 menit kita bersihkan aloe vera yang sudah kita kita oleskan ke seluruh wajah kita dengan menggunakan air hangat ya kalau sudah bersih dengan air hangat baru kita keringkan dengan tisu ataupun handuk dan maafkanlah suara di luar sana sangat mengganggu sekali ya maklum karena kita lagi rameh banget disini demikian aja informasi kita untuk kredisi hari ini tentang tutorial makeup yaitu membersihkan atau pembuktikan wajah dengan menggunakan aloe vera dari natural republik jangan lupa like subscribe dan komen di channel youtube pita sekayu dan jangan lupa juga untuk menonton video-video selanjutnya hari kamis nanti mbak pita akan berbagi informasi-informasi yang menarik dan di hari serasa minggu depan mbak pita akan berbagi informasi tentang bagaimana penggunaan seed max seperti apa jangan lupa dan see you next time dadah bye bye wabillahi tawabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati